Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, Senin 10 Oktober 2022, diambil dari Kitab Titus, pasalnya yang kedua, ayat 7, saya akan bacakan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dalam kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikian firman Tuhan. Jadi banyak orang tua mengaku stres akibat anak yang tidak mau patuh terhadap setiap suatu pengajaran dan nasihat dari mereka, orang tua. Tanpa disadari bahwa penyebab anak menjadi demikian ialah karena orang tua hanya mengajar dan menasihati tanpa pernah menjadikan anaknya sebagai teladan. Oleh karena itu, saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, menjadi teladan berarti menjadikan diri sebagai contoh bagi anak dalam kehidupan. Sehari-hari, termasuk dalam hal yang etis, sosial, moral, dan teologis. Sehingga anak akan lebih mudah untuk menerapkan di dalam hidupnya. Ingatlah Bapak dan Ibu, seluruh kami yang kasih dalam Yesus Kristus, kita jadikan Yesus Kristus teladan dalam hidup kita. Itulah yang sesungguhnya yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Alam Bapak kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kau telah memberikan renungan yang begitu sangat, ya Tuhan. Menyentuh hati dan pikiran kami sehingga kami boleh berbuat, ya Tuhan. Dan bertindak sebagai teladan dalam kehidupan kami. Terlebih, ya Tuhan, orang tua yang menjadi contoh di tengah-tengah keluarganya. Agar mereka dicontoh anak-anaknya, ya Tuhan. Berilah kekuatan kepada seluruh orang tua untuk menjadi teladan. Bapak dan Ibu, Yesus Kristus, kami meyakini sesungguhnya kau lah teladan bagi hidup kami, Tuhan. Dalam sehari-harinya dan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, Yesus Kristus, inilah dua kami. Yang kami sampaikan hanya dalam nama-anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapak dan Persekutuan Ruh Kudus, memberkati engkau sekalian. Amin. Salam, seru-seru, terima kasih bagi kesempatan yang dapat mendengar Renungan pada hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Kiranya kita dapat bertemu kembali. Saya doakan kita semua diberkati dan sehat-sehat selalu. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia Hut dan Kotilon. Atas nama Letnan Kolonel TMP Simare-Mare, kami mengundang partisipasi dan konstribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana dapat transfer ke rekening Panitia Hut dan Kotilon, HKBP Keramat Jati tahun 2022. Tahun 2022 yang terterah di bawah ini, bangun diri atas nama sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami, acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan, Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.